Seorang kakek ditemukan tidak bernyawa di pinggir jalan wilayah area Suryalaga, Cibalagung, RT 008 RW 003, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Lansia yang tidak diketahui identitasnya itu tidak ditemukan tewas dengan menyiksakan satu bungkus nasi dari satu botol mineral. Kepolisian telah menangani kasus ini dan jenazah kakek tersebut sudah dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk diidentifikasi. Untuk laporan lengkapnya terkait kasus ini, Tribuners kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat, reporter dari Tribun Bogor. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, Tia dan rekan-rekan Tribuners saya ini dapat kami sampaikan bahwasannya memang pada hari kemarin, Senin 28 November 2022, warga Cibalagung, rata-rata, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dihubungkan dengan penemuan seorang kakek tua yang ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan Cibalagung. Tempatnya di depan Bengkelas Lidik. Di mana kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagi Angbaran. Hal hasil warga yang menemukan kakek tua ini tak bernyawa ataupun terjujur kaku di depan Bengkelas Lidik pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak keamanan ataupun aparat sepempat. Berdasarkan informasi yang kami himpun memang bahwasannya warga yang pertama kali melihat seorang kakek tua ini terbujur kaku di depan Bengkelas Lidik ini lantaran hendak memberi makan. Namun, saat memberi makan kepada kakek tua ini, kakek tua ini tidak merespon dan alhasil ditemukan sudah terbujur kaku di depan Bengkelas Lidik. Atas hal itu pun, tak aneh memang di sekitaran TKP pada saat kami menyembangi TKP penemuan kakek tua ini ditemukan satu muntus nasi dan satu botol air mineral. Kemudian kami pun sempat menanyakan kepada warga sekitar yang memang berada di sekitaran TKP penemuan kakek tua ini. Di mana, warga sekitar tersebut pada kami mengatakan bahwa memang dirinya melihat kakek tua ini sudah berada di TKP tersebut sejak hari Senin lalu. Di mana pada hari Senin pun kakek tua ini terlihat sangat murung dan diduga oleh warga sedang menginap salah satu penyakit. Namun, warga yang memang hanya sekitar melintas tersebut hanya melihat dari jauh keberadaan kakek tua tersebut. Dan dipastikan oleh warga sekitar memang ketika kami menyinggung bahwasannya memang apakah kakek tua tersebut merupakan seorang pengambis ataupun seorang pemulung, warga sekitar mengatakan maksudnya tidak ada barang-barang yang menunjukkan bahwa kakek tua tersebut merupakan seorang pengambis maupun pemulung. Lalu, kami pun mengambil masyarakat hal ini kepada pihak Polisnya Bogor Kota di mana pada hari kemarin pun sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, Polisnya Bogor Kota langsung membawa jasad dari kakek tua ini untuk segera di identifikasi di rumah sakit umum daerah kota Bogor. Di mana dipastikan oleh pihak kepolisian bahwasannya memang kakek tua ini tidak membawa identitas apapun, namun Polisnya Bogor Kota membebarkan beberapa kiri-kiri di mana diperkirakan usia dari kakek tua ini di atas 60 tahun. Dan polisi pun memastikan bahwasannya untuk jugaan sementara penyuntut kakek tua ini terpujuk kaku di depan BK Lastisik di wilayah Sipalagung yang sedang menghidap penyakit. Begitu dia laporan dari kami terkait penemuan spaket tua yang terbujuk kaku di Kota Bogor. Baik, terima kasih Rekan Rahmat Hidayat untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.